Apakah pengetahuan kolonial itu sebenarnya tidak hanya terbatas pada produksinya, tetapi juga pada legitimasinya? Juga dilakukan oleh Indonesia itu adalah bukan hanya bendaannya, tapi informasinya juga di tedaulatan informasi itu. Pertanyaan terdalam itu, dimana sih diseletakkan? Pertanyaan terdalam produksi pengetahuan kolonial ini, mungkin istilahnya agak tidak serbadi, tapi saya membaikkan bahwa pengetahuan kolonial itu tidak diuntuk dari peluang hampa. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, jadi kayak soal batu mulia tadi itu misalnya dari riset orang terakhir. Seberapa jauh sih pengetahuan tentang batu mulia ini berkembang atau dikembangkan di misalnya atas supangan Morio, jadi bagaimana mereka menilai batu mulia dari pemahaman-pemahaman lokal mereka sebagai sekolah supangan. Dan seberapa jauh pengetahuan yang mereka punya kemudian diadopsi misalnya ataupun dibungkan gitu ya, ataupun dihentikan dan di negasikan oleh pemahaman-pemahaman lokal komponial ini sejauh mana sih interaksi antara indigen tinggi dengan yang kolonial itu. Nah, lalu ini jadi menimbulkan pertanyaan kedua saya, jadi apakah pengetahuan kolonial itu sebenarnya tidak hanya terbatas pada produksinya, tetapi juga pada legitimasinya gitu ya, jadi menentukan apa yang scientific dan tidak gitu. Disitulah letak kolonialismenya gitu ya, bahwa sebuah pengetahuan itu scientific sedangkan yang lain tidak gitu. Nah, itu di mana dari set-setnya Abi, Claire, dan Daya, di mana legitimasi itu tercipta ya, di mana legitimasi itu tercipta, tadi Claire Press dupakan penyelidikan soal fungsi-fungsinya udah tercipta. Yang sebenarnya itu kayaknya masuk di dalam roda legitimasi kesayetifikan itu. Dan itu kayaknya salah satu warisan yang paling nyata sampai sekarang ya, kita selalu dihadapkan pada bahwa misalnya metode A itu lebih scientific daripada metode B gitu ya, jadi selalu ada pertimbangan yang lebih scientific. Nah, maka pertanyaan berikutnya adalah menyangkut soal dekolonisasi. Apakah berarti dekolonisasi, kalau tadi kita udah ngomongin soal kejabatan gitu ya, berarti juga menantang the power structure that builds this legislation ini ya, menantang bahwa monopoli, kalau dibilang mono, bukan hanya monopoli pengetahuan ya, tetapi monopoli legitimasi untuk menyatakan sayang tidak atau tidak, itu harus di-breakdown ya, harus di-breakdown ya, harus di-sumpaya tidak terusah pada satu hal atau satu orang atau satu pihak itu. Tetapi semua orang bisa menantang, saling menantang, dengan klinik-klinik saintifik yang berbeda gitu. Apakah kita bisa meluarkan sebuah, kayak interpretasi tentang dikorontasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, di dalam ranah menggenggak klinik-klinik saintifik yang dikitkan itu. Jadi itu aja yang selanjutnya. Mungkin ada satu pertanyaan ke ABI ya, ini tadi kecerdasan ABI, terima kasih ini memberikan saya banyak pasukan, karena riset saya di Sorong, di Papua ini, saya jadi tahu ya dulu, kenapa general oil tahun 50-52 itu nyewa tangannya, yang tanah adat orang Papua, namanya Perhonding ya, tanah sewa, dari tahun 1950-52, seluas 3.920 eka. Digali, dicari, minyak dan nggak ketemu gitu. Kecuali yang sudah ada di luar ya, kayak Klab Bonok. Tengah itu seluruh kota Sorong, dibobol, di jebol, semua, nggak ketemu. Kemudian, waktu mau diambil lagi tanah adatnya, buru gabung sampai Indonesia. Makanya tanah air-fonding itu dibuat lagi tahun 98, maksud suatu jantung gitu. Nah, terima kasih soal Messi tadi ya, jadi ini sebenarnya nggak sains, mungkin ini teknologi. Jadi, teknologi itu something that is different than science. Mungkin ya, kalau dari penjelasan ABI, teknologi ya bisa dikembangkan dari orang yang, ya, apa yang belum tentu, harus jadi tahu sains, yang menarik juga, saya, waktu di Sorong, juga ada beberapa cerita, dan kemudian saya cek di dalam talus sejarah, yang tentang Winsis, niat itu memang, sebagian orang-orang Mui ya, orang-orang yang, suku, Papua yang diajak sama penambang-penambang, ini sebenarnya kata ABI ya, ini kan setengah tujuh, atau setengah, ngelibatin, orang serang-orang, orang serang-orang, pengoboran niat darat, itu masih banyak, eksplorasinya itu, kalau di Indonesia, rasalah 700 lebih, di Papua, sorry, di Sorong sendiri, Sorong Raya, yang disini, sama kagumatan, itu 100 sekian gitu, nah, yang itu apakah, ini memang banyak gantiannya, apakah, teknologi itu masih se-messi, seperti tahun lima bulan, atau ada temuan jualan, atau seperti apa, itu pertanyaan tetapa, nah, yang kedua, kamu bisa, aku ingin nanya, eksplorasi sedikit lagi, entah gimana, ITB ini, apakah itu, dia, yang inginkan punya, sekolah, cukup bertambah, ini juga bagian dari, dekomunisasi, jadi, ini dua-dua pertanyaan, buat aku, sekarang, ini yang mau pertanyaan, sih, bisa, coba, apa, ada, video, apa, ya, 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 mungkin, ya, yang kena, pasti selalu, deh, ya, lakon masing-masing, ya, karena, jadi, aku kan, wawancara juga, nih, sama orang-orang, biolog, yang di geng atau yang di geng bersamina gitu ya jadi aku tanya, ini tugas di awal itu apa sih, oh itu kayak dokter gitu loh kita baca hasil-hasil perlitian di awal fisikawannya terus dia mikir-kiranya ada yang dapat, oh ini ada gitu, satu ke awal bilang ada kamu tanya ke awal itu, oh ini gak ada action, kayak dokter gitu ini ternyata-ternyata, oh ini ada, jadi emang mesin-mesin seperti action ini aja mungkin emang tetapi kan nanti dicoba di borl, ya kalau muncul ya sukses kalau enggak ya ada juga, tapi mungkin yang sama, sekarang kan banyak teknik lebih baru gitu loh, sehingga mungkin mesin-mesinnya dibatasi gitu, tetapi yang juga salah-salah pentingnya adalah bahwa, bukan mesin-mesin dibatasi dari resiko mesin-mesinnya diindegasikan dalam management business modelnya loh bahwa oh iya gak apa-apa dalam 10-10 pengobatan udah 5, gak ada-gal itu udah kita perhitungkan dalam pemberian teri tempat, sebagai contoh gitu jadi ada banyak aspek lain yang tidak memanajemenkan kenyataan bahwa teori sama alam sama kenyataan dilaporkan ada setiap berbeda gitu ya, so yang pertanyaan bapak adalah terutama BTP oh iya BTP, ya itu jadi selalu di posisi apa gitu ya tapi oke, itu untuk berkaitan juga tidak pertanyaan tentang dikolonisasi pengetahuan yang penting jadi kan tadi mengenai kita salah satu hal yang sangat signifikan dalam itu adalah, itu kan aspek dikolonisasi kalau kita mengerti bahwa hartar bendanya milik kita gitu rakyat lah namanya gitu ya kan kemaslah atas rakyat Indonesia gitu itu satu, tetapi yang kedua sebenarnya yang juga dilakukan oleh Indonesia itu adalah bukan hanya bendanya, tapi informasinya juga di kedaulatan informasi itu jadi kalau kita berada ke periode kolonial sebagian besar informasi produksi oleh perusahaan minyak itu itu tidak di daulatan minyak dan mereka jadi negara india belanda juga tidak dapat informasi itu dan itu kenyataan bahwa memang perusahaan kesel itu kan perusahaan minyak besar, super besar gitu ya informasi kelihatan yang di dalam shell itu hanya yang ada di dalam shell aja gitu tetapi salah satu salah satu stimulasi dalam kontak, production sharing kontaknya yang dikembangan lepertamina itu adalah bahwa semua informasi itu milik Indonesia gitu, milik rakyat Indonesia jadi yang dijadi adalah kontakton itu mengirim informasi mereka ke sekitar sekitar dan di tahun 70 di kembangan lembaga namanya indonesia patrol game association nah disitu banyak dari orang-orang yang membutuhkan minyak itu mereka menerima artikel gitu dan sehingga pada tahun 18 lalu ada buku dari seorang yang ditulis untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia 10 peta bisa disatukan kita pertama kali bisa tahu mengenai keseluruhan peta bawakan Indonesia pada tahun 80 jadi itu itu tapi itu Akibat dari bawa perusahaan yang tidak memiliki pengetahuan ini dan harus dikomplikasikan secara publik. Jadi bukan hanya benda, minyaknya, tapi juga pengetahuannya. Untuk konteks itu, ya jelas sebagian dari apakah itu deponisasi. Ya, saya tahu, ya ada tinggal di kiri-kiri di luar sekasi kali ya. Tapi banyak negara-negara orang-orang yang juga sekolah saja di luar ya. Banyak dari mereka itu ke Texas, di ARN, di Houston. Ada juga ada yang pakai Colorado School of Minds, ada banyak yang ke Delft. Aku nggak tahu apakah itu deponisasi atau nggak. Nah, yang jelas tapi ya selain di TV, banyaknya di TV dan ke Cipu dan ke mana. Banyaknya di misalnya ke California, ke Texas, ke Belanda. Jadi yang jelas ya ada apa? Dari penontonisasi akses. Bidiklah, kentahuan, atau di TV. Di TV. Iya. Ya. Apa lagi di rumah? Soal di Indonesia. Ya, di Indonesia ya? Wah itu sulit banget. Semua pengetahuan kena oil sieves itu awalnya dari orang Indonesia Jadi kayak salah satu buku pertama laporan Jadi komunitas Belanda mengirin seorang insinyur Insinyur pertambangan namanya The Thief Dia keliling ke Jawa, keliling ke Sumatera Dia mengumpulkan semua oil sieves Sebelum itu diemui pun diemui pun diemui, dan yang ini diemui Memang dibayar oleh negara untuk membuat percayaan Jadi dia mencatat semua, dan semua catatan itu berdasarkan Melancarkan dengan orang lokal, dan dari sini ada oil Rinyak yang keluar Jadi orang itu indigenous knowledge ? Tapi Oke, ummm, teknik untuk membuka banyak dari Tengang-Tengang di Hong Kong. Ini bukan jauh, baik-baik saja, di Indonesia, nikyi jembat di di Singapur di Tiongkok untuk itu. Dan mungkin mereka tidak pasti di Amerika digantung, di Tengang-Tengang. Jadi dalam konteks ini ada indigenous dari China lagi, Ya, kita masih knowledge Ah iya, kita masih knowledge Tapi bener itu Lagi kita masih knowledge itu Ketika knowledge Di universitas itu juga knowledge di usaha Kan perusahaan juga mau produsi knowledge Itu Yang ketika dia menibu Itu gak besi Itu kan betul, kita masih kan seolah-olah Tapi kan banyak Perusahaan yang isinya Tidak tahu Lagi teriung dengan orang ini Maksudnya Image itu kan yang Melegitimize, tapi Itu merupakan Yang mesinist tadi, bahwa itu Itu Tempung-pahar, jadi Bagaimana Keusahaan Memanage risk Membangun sistem yang besar itu Yang mana kegagalan itu Sudah dikalpulasikan Itu bagiannya mungkin Dari cara untuk Melegitimasi Sehingga dia Dari tanah dadal Jadi mungkin Dalam konteks itu Jadi Universitas, perusahaan, negara Semua Ini aspek-aspek yang Menunjukkan Kayak Image akan Keywind Ya kan yang Sibanya Jelas, sederhana Sehingga Diterjemahkan dalam textbook Seolah-olah Oh iya ada empat Ada lima Apa namanya Eh Cepada awal kan Cipu harianannya Jauh lebih Dan limanya Borak paling Borak paling Untuk bisa Jadi Dalam konteks itu Ya Ya Belum Mas Mas Sama mau ngomong mas pun Ini kata Tia punya Oke Lalu Itu Tia Iya Yang Iya So Ada Bata Bata About Antigipalalamus Ada Orang Yang Bata Orang Balam atau natural philosophers dan mengenai cara indirect dari indigenous knowledge jadi saya mencari selanjutnya dan khusus dan saya bahwa saya saya menuruti semasem aspek indigenous knowledge jadi fokus tapi juga untuk ya mungkin karena proses bertahui karena di 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 yang harus mengenai yang sudah mengenai kepercayaan, dan mengenai kepercayaan yang sudah menarik kepercayaan ini. selamat menikmati 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 selamat menikmati